Ternyata di Mekah, tepatnya di Mas Jidilharam itu juga pernah dilanda banjir. Sekitar 500 sampai dengan 1000 korban jiwa meninggal karena insiden banjir bandang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Youtube channelnya Venture Travel yang terpercaya terbukti dan recommended. Masih ingat gak kejadian banjir bandang yang sempat melanda kota Jeddah dan hujan deras yang menerjang kota Mekah akhir tahun lalu? Inilah kondisi terkini dari kota Jeddah Arab Saudi. Jeda Arab Saudi diterjang banjir pada Kamis 25 November 2022. Kerjangan banjir ini nyatanya berdampak cukup serius. Banjir di Jeddah ini sampai menewaskan dua orang dan bikin banyak akses jalan padat ditutup di sana. Bahkan sekolah juga ada yang sampai diliburkan. Jeddah ini memang kota di Arab Saudi yang sering langganan banjir. Tapi bukan cuma di Jeddah. Ternyata di Mekah tepatnya di Masjidilharam itu juga pernah dilanda banjir. Bahkan dulu di Kaabah pernah tenggelam sampai setengahnya karena banjir. Nah padahal ya Mekah dan Arab Saudi itu kan daerah yang kering dan tandus. Tapi kenapa sih bisa sering banjir kayak gini? Apa penyebabnya banjir di Kaabah ini? Oke mari kita bedah. Jadi gimana sih ceritanya kok bisa ya Kaabah sampai kebanjiran? Nah sebenarnya dari catatan sejarah gak diketahui pasti kapan banjir pertama kali di kota Mekah ini sampai merendam Kaabah. Tapi dari sumber sejarah yang pernah saya baca, Kaabah pernah dilanda banjir besar waktu Nabi Muhammad SAW waktu masih berusia 35 tahun dan belum diangkat menjadi Nabi. Waktu itu Kaabah masih dibangun dengan batu-batuan yang direkatkan sama tanah dan lumpur. Akibat hujan deras di Mekah, jadilah banjir yang menyebabkan dinding Kaabah itu pada retak. Karena memang konstruksinya waktu dulu masih sederhana banget. Belum ada semen kayak sekarang. Kaum Kurais pun khawatir kalau Kaabah bisa roboh karena fondasinya yang retak ini. Jadi akhirnya Kaabah itu direnovasi. Nah Kaabah yang awalnya tingginya cuma 4,5 meter aja terus dirobohkan. Dan diganti fondasinya yang baru yang lebih kuat dan lebih tinggi sekitar 11 meter. Pintu Kaabah juga ditinggikan 2 meter. Pintu Kaabah yang tadinya itu ada 2 sekarang ditutup menjadi 1 pintu aja. Jadi sampai sekarang cuma ada 1 pintu Kaabah aja. Tapi waktu pengen meletakkan Haji Rasuad di sisi Kaabah, ada perselisihan nih antara keempat suku di Mekah. Masing-masing suku ngotot dan ngeklaim suku mereka lah yang berhak meletakkan Haji Rasuad. Tapi untungnya ada usul dari kepala suku Bani Maqzum. Yaitu Abu Umayyah ibn al-Muqfirah al-Maqzumi. Abu Umayyah mengusulkan yang berhak meletakkan Haji Rasuad adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjid al-Haram. Siapa itu? Nah ternyata yang pertama kali masuk ke masjid itu adalah Nabi Muhammad. Akhirnya keempat suku itu setuju kalau Nabi Muhammad lah yang terpilih untuk meletakkan Haji Rasuad. Karena Nabi Muhammad dianggap sebagai sosok pemuda yang amanah dan juga adil. Nah Nabi Muhammad pun minta selai kain untuk dibentangkan yang lebar. Lalu Nabi Muhammad meletakkan Haji Rasuad di tengah-tengah kain itu dan meminta perwakilan empat suku tadi untuk megang masing-masing ujung kain. Dan meletakkan Haji Rasuad secara bersama-sama. Nabi Muhammad ini memang sudah terlihat nih sikap bijak dan adilnya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Nah setelah Kaabah direnovasi, ternyata Kaabah masih dilanda banjir juga waktu masa kekalifahan Umar bin Khattab. Waktu itu terjadi hujan deras di Mekah dan akhirnya banjir sampai masuk ke dalam area Kaabah. Akhirnya untuk mencengah banjir yang lebih parah, kalifah Umar membangun bendungan di sebagian lembah yang rawan banjir. Seperti di lembah Fatima. Tapi ketika Kaabah udah direnovasi lagi dan dibuat bendungan, ternyata waktu negara Arab Saudi dibawa kekuasaan Turcus Mani, tepatnya di masa Sultan Murad pada tahun 1630, terjadi hujan deras dari jam 2 pagi dan tambah deras pas waktu zur dan asar. Akhirnya, Mekah kembali terendam banjir. Bahkan, tinggi luapannya sampai mencapai pengikat lampu di Kaabah. Kaabah sisi dinding Syami roboh total. Dinding di sebelah timur dan barat Kaabah juga roboh. Sekitar 500 sampai dengan 1000 korban jiwa meninggal karena insiden banjir bandang ini. Setelah itu, Alhamdulillah gak pernah terjadi banjir lagi sampai dengan tahun 1941. Tahun ini akhirnya menjadi tahun terburuk. Karena apa? Karena Kaabah kebanjiran dan terendam sampai dengan setengah bagian. Selama seminggu terakhir, curah hujan di Mekah itu tinggi banget. Dan selalu hujan setiap harinya. Air jadi meluap dan akhirnya sebagian besar kota Mekah banjir. Nah, di tahun 1941, inilah viral sebuah foto ada anak usia 12 tahun yang berenang mengelilingi Kaabah untuk tawaf. Ternyata sosok itu adalah sosok terkenal yaitu Syekh Ali Ahmad Al-Irwadi saat muda. Yaitu apoteker terkemuka dari Bahrain. Meskipun banjir gak menghentikan semangat Syekh Ali Ahmad muda ini untuk tawaf. Unik banget ya, orang ini tawaf sambil berenang. Tawaf sambil berenang yang dilakukan Syekh Ali Ahmad ini bukan yang pertama kali loh. Tapi dulu di zaman Nabi, ada sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Zubair. Yang pernah tawaf sambil berenang juga karena Mekah juga banjir. Abdullah bin Zubair ini adalah sosok yang sangat taat. Sesulit apapun kondisinya, ia tetap beribadah. Nah, karena banjir parah yang hampir setengah tinggi Kaabah ini, di tahun 1941, akhirnya pemerintah Arab Saudi melakukan renovasi drainase di sekitar Masjidil Haram. Sejak renovasi itu, alhamdulillah, meskipun hujan deras di Masjidil Haram, tapi akhirnya gak sampai mengenang masuk ke dalam area Masjid dan Kaabah. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi penyebab banjir bandang di kota Mekah sampai bisa menenggelamkan Kaabah hampir setengahnya? Padahal kan, kalau dari logikanya Arab Saudi itu adalah negara yang tandus dan kering banget. Pasti jarang banget kebanjiran harusnya. Beberapa ahli geologi mengatakan penyebab banjir di Mekah ini memang bukan cuma dari curang hujan yang tinggi aja, tapi juga karena faktor letak geografis, yaitu struktur tanah dan sistem drainase di Mekah. Kalau dilihat dari sisi geografisnya, kota Mekah ini letaknya di dataran rendah dan di dalam cekungan. Struktur tanah kota Mekah juga beda banget sama Indonesia. Yang ada hujan deras, tanahnya itu bisa langsung menyerap ke dalam air. Tapi kalau di Mekah, tanahnya itu terdiri dari pasir dan batu-batuan. Jadi kalau hujan turun, airnya itu sulit diserap dan akhirnya menggenang. Selain itu, sistem drainase dan saluran air yang ada di Mekah ini bisa dibilang kurang baik ya guys atau buruk. Jarang banget kita temukan saluran air ataupun gorong-gorong di Mekah. Jadi sekalinya hujan, meskipun curah hujannya cuma sebentar ataupun rendah, ini bisa memicu banjir karena nggak ada saluran air yang proper dan baik. Kalaupun ada, juga cuma ada di titik-titik tertentu. Infrastruktur dan sistem drainase yang buruk ini juga jadi penyebab banjir di Jeddah pada bulan November lalu. Banjir di Mekah juga bisa disebabkan karena Arab Saudi itu nggak punya aliran sungai yang bisa mengalirkan air langsung ke laut. Arab Saudi memang salah satu negara yang nggak punya sungai ya guys. Cuma ada wasa-wasa yang jadi salah satu sumber kebutuhan air penduduk Arab Saudi. Dari musibah banjir di Mekah inilah kita bisa mengambil hikmah. Kalau di dunia ini memang nggak ada yang abadi. Allah juga mengajarkan kita untuk berhitiar, menjaga kesucian Kaabah. Dan kalaupun hujan deras, waktu kita lagi ibadah di tangan suci, semoga itu nggak menjadi menghilangkan semangat kita untuk beribadah ya. Justru waktu hujan itu bisa jadi waktu doa yang mustajab. Ada baiknya kita berdoa supaya hujan yang turun membawa keberkahan dan manfaat. Nah itulah, tadi sejarah terjadinya banjir Kaabah. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari musibah banjir ini. Semoga pengelola infrastruktur dan sistem renasa di kota Mekah juga bisa lebih baik lagi. Karena demi kenyamanan ibadah, umroh, dan haji. Nah sampai disini aja video kita kali ini. Jangan lupa tetap support Youtube channelnya Venture Travel. Like dan subscribe juga biar kalian bisa terus update konten terbaru yang menarik dan edukatif lainnya dari kita. Oke dan see ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.